Pemirsa viral di media sosial video warga kecamatan Sarulagun, Kabupaten Sarulagun. Kelurahan Sarulagun kembang sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat di TPS 16 RT 13. Terjadi kericuhan akibat memprotes panitia pemungutan suara atau PPS. Jadi duga ratusan warga tidak mendapatkan surat undangan untuk memilih. Beginilah video kericuhan tersebut, menampilkan cekcok antar warga setempat dan PPS di lokasi pencoblosan. Dalam cupikan video tersebut, warga memprotes karena tidak dapat mencoblos pada paslon Capres-Cawapres tertentu, DPR RI dan DPRD. Salah satu warga Muhammad Kushori menyebutkan, warga yang ricu karena banyak yang tidak mendapatkan surat undangan untuk memilih. Dan saat ini warga yang tidak dapat mencoblos berjumlah 105 orang. Kericuhan ini bermula saat warga tidak dapat mencoblos sekitar 105 orang, termasuk dirinya sendiri. Namun Muhammad Kushori juga menjelaskan bahwa saat ini sebagian warga telah dapat mencoblos, namun di TPS lain. Warga tidak ada kartu undangan untuk mencoblos. Itu ada berapa warga yang tidak boleh mencoblos di RT16 ini, Bang? Setahu saya, saya yang di situ, 105. 105? Satunya Sayo. Oh, salah satunya, Bang. Jadi Sayo sudah bisa memilih RT7. RT7, cuman yang lain belum bisa, Bang ya? Sampai sekarang ada sekitar 30-an orang yang belum. Yang belum ya, Bang ya? Sampai jam gini. Sampai jam saat ini, Bang ya? Bang, ini saat ini kondisinya seperti apa nih, Bang? Kok rame-rame nih, Bang? Kalau saat ini, Pak Kapolres sudah ada risiko. Oh, sudah? Oh, siap, Bang. Kapolres Sarulagun AKBP Budi Prasetya juga menerangkan bahwa kericuhan tersebut dipicu oleh kesalahpahaman antara petugas KPPS dan warga terkait. Karena surat undangan pencoblosan yang belum diterima oleh beberapa warga, meskipun peristiwa kericuhan dalam video tersebar di media sosial, namun kondisi saat ini telah kondusif dan aman. Setelah ditelusuri lebih dalam oleh pihak TNI Polri, terjadinya kericuhan tersebut akibat kesalahpahaman antar warga dan KPPS. Bagai Setiawan, Cek TV, Pelaporkan.